Maha siswa sekolah tinggi ilmu kepolisian atau STIK PT IKA melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di wilayah objek wisata Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Usai melakukan penelitian, sosialisasi, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, selasa 23 April, beberapa mahasiswa STIK PT IKA mengunjungi media lokal, salah satunya CSMTV Sambas. Mahasiswa PT IKA yang mengunjungi CSMTV diantaranya Muhammad Al-Farisi, Made Dharma, Prawi Rohadi, Zikri Adlika, dan Darwin Tamba. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah mahasiswa PT IKA ini berdiskusi bersama redaksi CSMTV tentang penyakit masyarakat di Kabupaten Sambas. Mewakili mahasiswa, Ibda Muhammad Al-Farisi menjelaskan hasil pengabdiannya tentang penyakit masyarakat di objek wisata Danau Sebedang. Dalam kesempatan itu, mantan Kapolsek Jawa Selatan ini menjelaskan tujuan pengabdian di objek wisata Danau Sebedang, serta memberikan himbauan kepada masyarakat dan masukan kepada pemerintah daerah untuk mencegah berkembangnya penyakit masyarakat di wilayah pemukiman dan perkotaan. Terima kasih sebelumnya untuk CSMTV, yang ingin kami untuk menyiarkan apa yang telah kami laksanakan. Jadi sebelumnya kami dari STKPTK, Lembaga Pendidikan Poli di Jakarta, melaksanakan pengabdian masyarakat ke Kabupaten Sambas dalam rangka upaya menanggulangi penyakit masyarakat, terutama yang ada di data sekudah. Kegiatan kami dari mulai hari minggu kemarin, sampai nanti hari Jumat. Kemudian yang telah kami laksanakan dari kemarin, kami telah banyak melaksanakan wawancara, termasuk wawancara kami pertama kepada masyarakat di sekitar Sedara Pudang, kemudian wawancara dengan tokoh masyarakat, wawancara dengan tokoh agama, kemudian pemilik kampinya juga kami wawancarai, kemudian laksana pelayan, pekerjanya pun kami wawancari, termasuk juga kami juga wawancara terhadap pemerintah daerah setempat, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sambas, dan juga dari internal PORES. Kami melaksanakan penelitian kami, melihat dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan baik dari PORES, maupun dari pemerintah, jadi ada beberapa hal yang ingin kami, mungkin perlu ditingkatkan, terutama masalah sinergitas antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten, dengan stakeholder lainnya, mungkin dari PORES, kemudian dari masyarakat sendiri, masyarakat sendiri diatak bagaimana upaya untuk menanggulangi penyakit yang di sana. Karena setelah kami wawancarai beberapa masyarakat di sana, masyarakat di sana sangat antusias, sangat antusias mereka. Mereka ingin adanya perubahan di Danau Sebedang. Mereka ingin Danau Sebedang itu benar-benar menjadi objek wisata yang positif, seperti kebijakan wawah-wawah yang mau menyampaikan bahwa ingin menjadikan wisata-wisata halal. Mereka sangat senang, tapi, dan mereka sangat mendukung seperti itu, Pak. Terkait pekat, jadi pekat ini sendiri penyakit masyarakat, jadi ada beberapa item, salah satunya dari minuman keras, kemudian masalah capu, kemudian masalah anak, masalah judi, kemudian masalah-masalah lainnya. Jadi, yang kami dapatkan semalam, kami melaksanakan operasi cipta kondisi, seperti yang kami bayangkan. Ada, kami dapatkan pasangan bukan suami istri, sedang berdua andi dalam satu kubu, kemudian adanya cewek-cewek pelayan-pelayan kafe yang, kalau bisa dibilang, tidak dilengkapi dengan identitas diri, kemudian banyak pasangan-pasangan lain yang kami amankan di sana. Kami juga menemukan minuman-minuman keras yang ada di sana, yang telah kami amankan di Poles Sambas. Kalau dari kami, dari SDGPTK, kami sangat mendukung program pemerintah, pemerintah Kabupaten Sambas, yang ingin menjadikan Kabupaten Sambas sebagai Kabupaten yang berahlah luka lima, dengan menjadikan wisata-wisata-wisata halal, kami sangat mendukung, dengan meningkatkan upaya-upaya yang sudah ada, dengan merencanakan, dengan anggarkan anggaran yang terbaik buat wisata-wisata yang ada di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas ini sangat berpotensi untuk menjadi objek-objek wisata ke depan yang lebih baik, mungkin lebih baik daripada Kabupaten-Kabupaten lainnya seperti itu.